Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kita mulai guliah biokimia fisik pertemuan 12 ini adalah sifat fisik protein ya sebetulnya tapi berbeda dengan molekul-molekul yang lain, sifat fisik protein itu sering dikaitkan dengan fungsi fisiologis dari protein tersebut beda sama misalnya kayak karboidrat ya, lakukan-lakukan karboidrat berubah dikit segala macem itu di dalam tubuh gak masalah tapi protein, khususnya misalnya hormon enzim, itu berubah sedikit saja lekukannya, itu menjadi bermasalah, makanya sifat fisik protein ini pembahasannya agak beda dengan yang lain dan ini relat kaitannya dengan yang namanya termodinamika protein, jadi dinamis ya perubahan-perubahan protein itu beda kayak DNA misalnya, DNA perubahan strukturnya itu cuma terkait dengan penyimpanan, ekspresi tapi kalau protein betul-betul nanti ini lebih luas oke, yang pertama terkait dengan sifat fisik protein ini kita mengenal yang namanya rekombinan protein rekombinan jadi protein rekombinan, re-kombinan re itu kembali, kombinan itu kombinasi jadi menggabungkan protein dari dari satu hewan misalnya ke organisme yang lain contohnya misalnya kayak insulin lah insulin di manusia itu kita butuh insulin nah pada orang-orang diabetes tipe 1 dia butuh suntik insulin nah kalau itu diisolasi dari darah manusia sangat sulit rendemennya kecil biayanya tinggi resikonya tinggi dan lain-lain nah oleh karena itu gen dari manusia dimasukkan ke dalam ragi atau ekoli atau bakteri ya nanti diekspresikan protein tersebut ya ada proses juga pasca transklasi segala macem lah itu pembahasannya di mata kuliah yang lain nah itu yang dihasilkan namanya protein re-kombinan nah sifat fisik protein ini menjadi penting saat protein re-kombinan itu melipatnya salah ya jadi gak sederhana itu dihasilkan protein langsung bisa dipakai enggak protein itu harus dilipat ada yang namanya struktur primer struktur sekunder struktur tersier terakhir sampai quarterner ngelipatnya salah gak dipakai nah itu protein re-kombinan itu lipatannya juga sebetulnya nah sekarang kayak produksi insulin TPA ya eritropoetin ya itu trombosit plasmin aktivator ya TPA itu sangat banyak seperti misalnya saya pernah melakukan penelitian mengenai PDGA platlet drive growth activator atau TGA ya trombosit growth activator itu untuk pembukuan darah jadi pada orang yang misalnya kecelakaan atau operasi berat itu faktor pembekuan darahnya keluar nah pada saat itu plasternya gak bisa pakai hansaplas yang biasa nah itu harus kita kasih faktor pembekuan darah disitu nah itu adalah protein nah itu diproduksi dari re-kombinan itu ditempel nanti dia menginduksi pembekuan darah disitu gitu jadi kemudian juga albumin jadi albumin itu bukan albumin putih telur ya jadi pada beberapa orang tertentu misalnya penyakit sindrom nefrotik itu kegagalan ginjal menyaring protein itu albumin keluar tuh di ginjal albumin keluar nah albumin darah keluar kalau dia tidak digantikan maka darah akan kurang albumin apa efeknya albumin itu sebagai transport protein transport asam lemak itu butuh albumin nah oleh karena itu harus disupply dari albumin dari luar yang namanya ini tadi rekombinan albumin yang gak bisa putih telur dimasukin ke darah kental nanti darahnya nah terus interferon nah ini sekarang lagi populer nih ya di tengah pandemi virus covid-19 ini interferon itu adalah antivirus jadi molekul yang bisa mengikat virus itu interferon nah ini juga dihasilkan dengan teknik rekombinan antibody ya fragment-fragmentnya reseptin untuk terapi kanker dan lain-lain nah ini contohnya rekombumin rekombinan albumin rekombinan human albumin nah jadi sudah belajar dogma sentral biologi molekuler DNA membuat RNA RNA membuat protein protein buat apa uang protein buat uang jadi dari protein itu kita bisa menghasilkan banyak uang gitu ya karena banyak sekali semua penyakit segala macam ini segala macam penyakit itu sebetulnya adalah kegagalan suatu enzim atau hormon dan enzim atau hormon itu protein semuanya dua-duanya itu protein jadi apa sekarang diabetes insulin protein apa lagi hiperkolesterol ada mgk-korductase disitu ada yang namanya lipoprotein LDL disitu yang gagal semua itu protein jadi kalau kita bisa membuat suatu protein tertentu itu nah yang kemudian menjadi uang nah untuk memahami ini kita harus paham struktur protein dulu ini kayaknya udah dibahas mungkin di biomolekul ya saya akan tekankan lagi karena ini penting untuk diukimia yang pertama struktur primer protein itu berupa rantai lurus dengan ikatan amida atau ikatan peptida antar asam amino jadi asam amino jadi asam amino ini ada urutannya dibaca dari ujung N ke ujung C itu asam amino nah selanjutnya struktur untuk struktur primer ini sumbernya bisa bermacam-macam wet lab kita bisa sequencing dry lab itu bisa dari database sekarang database banyak kalau protein yang paling lengkap itu kayaknya rcsb rcsb.org atau pdb protein data bank itu lengkap database struktur urutan proteinnya kemudian dari oh iya satu lagi sekarang juga kayak beberapa yang saya tahu misalnya kayak ricoh itu ya ricoh itu punya bisnis printer dan fotocopy dia udah buat printer yang bisa nge-print DNA nge-print protein jadi punya urutan protein apa mau dibikin itu di-print sama dia nah selanjutnya peptide bond and secondary structure ini untuk struktur sekunder itu rantai lurus tadi distabilkan dengan ikatan hidrogen antar asam amino pada satu rantai yang sama nah ini akan membentuk dua jenis struktur yang namanya alpha helix sama beta seed untuk plotting struktur sekunder ini dibantu oleh plot yang namanya ramachandran plot detailnya kayak nanti di bioinformatika belajar deh ramachandran plot nah ini contoh ramachandran plot jadi kalau struktur protein ini asam amino kita bagi dua ini yang pertama mengikat dengan asam amino sebelumnya ini namanya sudut pi dan yang mengikat dengan asam amino setelahnya namanya sudut psi nah dari sudut pi dan psi itu nilainya bisa plus 180 minus 180 nah itu kita plot di grafik dua dimensi kayak gini kalau dia berkumpul misalnya disini ini left hand alpha helix ini right hand alpha helix ini twisted beta helix paralel beta seed anti paralel kolagen triple helix jadi ini bisa kita plot untuk meramalkan struktur sekunder jadi dari itu primer kita plot kesini kita punya struktur sekunder ini sebetulnya pentingnya dari mana sih jaman dulu sebelum ada komputer orang itu pakai model molekul yang kayak bola tongkat itu disusun-susun terus dia puter-puter dia ukur sudutnya terus dia plot plot dititikin satu-satu kesini nah bayangin itu capeknya kayak apa bayangin kayak insulin 50 asam amino berarti ada 100 titik ya karena ada dua ikatan bayangin kalau yang asam aminnya kayak hemoglobin 20 ribu asam amino waduh 20 ribu asam amino itu dia 4 itu loh 4 subunit berarti ada ada 80 ribu sebetulnya wah berapa lama ngerjain ya bikin lama canin plotnya wah fusing banget kan itu jaman dulu sebelum ada komputer sekarang udah ada komputer tinggal upload jalan keluar sama candelan plotnya nah kemudian selanjutnya struktur sekunder prediksi struktur sekunder ini alat bandunya macam-macam pertama kita ngitung titik isoelektrik teoritis kalau ada percobaan bagus tapi harus butuh protein murni kemudian menghitung bobot molekul nah kemudian denovo repeat detection denovo repeat detection itu artinya denovo itu artinya baru jadi kita kita anggap kita gak tahu urutan proteinnya jadi kita cari urutan yang yang sudah diketahui dengan pola yang ada di database kalau urutannya sama strukturnya kemungkinan sama nah hidropati plot hidropati plot juga nanti belajar di bioinformatika itu untuk memplot mana bagian hidrofobik makanya bagian hidrofilik kalau bagian hidrofobik biasanya nanti tertanam di dalam membran sel bagian hidrofobik hidrofilik dia larut apakah di sitoplasma apakah larut di luar daripada membran sel kemudian untuk menentukan struktur sekundar ini ada berbagai algoritma geovestment garnier neural network nearest network macem-macem ini orang statistik yang buat tidak ada algoritma yang betul-betul 100% pas untuk satu protein biasanya di combine tapi balik lagi sekarang software udah canggih-canggih ini semua tuh kita kerjain otomatis cuman ya mungkin butuh spek yang lumayan lah ya nah struktur tersiar nah ini yang mulai menarik nih kalau struktur primer itu kan yaudah rantai lurus aja struktur sekunder cuman alpha helic beta seed tertiar ini udah mulai banyak nanti ngelipatnya macem-macem ya kayak benang kusut lah ibaratnya dia banyak ikatan yang terlibat ada ikatan di silpida hidrogen interaksi hidropobik interaksi hidropilik sama